Main dari Qatar dan ini dia, ada Supriyadi masuk kotak penalti, ada bentuk yang disana dan tampaknya ada sebuah keuntungan bagi Indonesia mendapatkan penalti tadi akibat pergerak. Brilian Aldama masuk, luar biasa, sangat tenang Brilian Aldama. Nampilan yang cukup apik dari awal babak, kita lihat kombinasi serangan dari tadi bangun sampai mendapatkan hadiah penalti peran Supriyadi. Kita lihat bagaimana langsung dua pemain melakukan pressing ketat, nah ini dia, ada keuntungan, backup, backup, dan baik sekali akhirnya upaya pressing yang dilakukan oleh Indonesia, sebuah kerjasama yang apik berhasil menghasilkan gol kedua. Itu sekali bagaimana kita lihat proses pressing yang dilakukan tadi oleh Baril Fajar, bola diribut oleh Witan, Baskar, tenang juga. Bekampi telah memberikan umpan kepada Supriyadi yang memang sudah tidak dalam pengawalan, kita lihat terkecoh lini pertahanan dari Qatar. Apa sih Pak tadi? Ya, hari ini kebetulan saya berada di Kuningang, kemarin ada kegiatan di berapa kota di Sumedang, Majaringka, dan Jirbon. Saya mampir, satu rambut dengan kawan-kawan saudara saya, sekalian nonton Qatar lawan Indonesia malam ini. Alhamdulillah, kita bisa menang juga, dan menangnya saya menonton di kaki Gunung Cermai, di mana tempat kecil saya dulu berada dengan orang tua saya. Gimana penampilan tadi Pak? Dan timnas kita terus bisa bangkit, bisa terus memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Penampilan timnas tadi gimana? Penampilan, peningkatan cukup signifikan ya, tapi ya memang kami tadi telepon ke Kutindas Afri, agar tetap melakukan evaluasi, di mana ada penyelesaian-penyelesaian yang kurang sempurna. Itu mungkin nanti akan dikina penyelesaian oleh Kutindas Afri. Terima kasih.